Intro Untuk posisi saya saat ini di PT Braukol itu menjabat sebagai safety expert jadi safety expert untuk menangani H3 di area site Sambarata jadi saya masuk di Braukol ini mulai dari tanggal 1 Agustus tahun 2006 sebelumnya saya ditempatkan di Enviro Departemen itu sudah selama 7 tahun dan 2014 bulan Februari kemarin saya dimutasi untuk pengembangan karyawan di safety di OHS Departemen Untuk di safety sendiri job desk saya itu sebenarnya adalah lebih bagaimana kita menggiring kegiatan operasional ditambang itu sesuai dengan prosedur K3 jadi saya juga bertugas untuk memberikan masukan terkadat WKTT di sini sebagai perpanjangan KTT itu untuk menyampaikan ataupun mengidentifikasi daerah-daerah mana saja yang memiliki potensi ataupun resiko yang tinggi kalau dibilang perasaan seperti apa tentunya saya bersyukur mas ya bersyukur saya bisa dipercaya untuk bisa bekerja di area tambang dimana sebenarnya kalau kita ketahui kan tambang ini lahan para pria untuk bekerja dan saya sebagai wanita diberi kesempatan tentunya saya bersyukur sekali dan saya senang karena di tambang itu saya banyak berinteraksi tersebut dengan teman-teman yang memiliki level kompetensi yang berbeda saya pikir tidak ada perlakuan khusus sebenarnya ya jadi semuanya sama antara saya sebagai pekerja wanita maupun yang laki-laki gitu ya yang pekerja laki itu semuanya sama tidak ada perlakuan khusus kalau ditanya kejadian unik sebenarnya banyak ya mas ya jadi salah satunya mungkin yang paling terasa saya pada saat safety talk jadi setiap Prabu itu kita OS Departemen itu ada salah satu program itu campaign terkait dengan K3 jadi keselamatan kesehatan kerja nah pada saat saya campaign padahal sebenarnya area tersebut adalah area yang sehari-hari yang saya kunjungin gitu tapi setiap kali pelaksanaan safety talk saya terus dimintakan untuk memperkenalkan diri gitu dan mereka tuh ya terkadang suka bersada burau gitu ya suka bercanda pada saat kita menyampaikan tapi saya pikir yang penting mereka paham apa yang saya sampaikan itu sih tidak masalah sebenarnya pesan dan harapan saya adalah saya ingin wanita pekerja yang ada di mungkin ditambang ataupun khususnya yang di area beraukola ya ataupun beraukola itu bisa meningkatkan kualitas dan kapabilitas diri sehingga kita sebagai wanita juga dapat disamakan ataupun disejajarkan dengan pola pemikirannya dengan pekerja-pekerja tambang yang dimiliki oleh kaum pria gitu jadi dan tetap juga tidak kita bisa mengelorakan semangat kejuang-kejuang kita yang sebelumnya terkait dengan bagaimana emansipasi wanita itu harus dibentuk dan dibangun gitu dan tentunya setiap wanita tidak lupa terhadap kodratnya sebagai seorang ibu ibu dari anak-anaknya dan pendamping suami tentunya selamat menikmati selamat menikmati